Penyerahan dan penandatanganan berita acara serat terima arsip statis dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tahun 2022 di Ruang Rapat Dinas, 2 Agustus 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Hussein dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada para arsiparis Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yang telah bekerja maksimal guna terlaksananya kegiatan penyerahan arsip pada hari ini, Kadis Nackermobduk Aceh juga mengharapkan para arsiparis yang berada di unit di Nackermobduk Aceh terus dapat memberikan inovasi terbaik untuk perbaikan kearsipan dinas ke depannya. Dalam menjalankan kegiatan kearsipan, arsiparis memiliki tugas pokok dan tugas tambahan, tugas pokok arsiparis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Edi Yandra menyampaikan penyerahan arsip statis pada hari ini tidak lepas dari peran serta arsiparis, baik arsiparis yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh maupun Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh terutama yang menjadi koordinator pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh atas peran aktifnya sehingga terlaksana acara serah terima arsip statis pada hari ini. Demikian katanya. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa arsip statis sebagai bukti pertanggung jawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dijamin keselamatan arsipnya baik secara fisik dan informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Dan pada hari ini sebanyak 100 folder dan 16 kotak arsip statis yang diserahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.